Intro Orang yang beriman adalah orang bijak yang tidak bersedih atas apa yang tidak dia miliki tetapi bersuka cita dan selalu bersyukur atas apa yang dia miliki saat ini bangunlah imanmu melalui firman Tuhan agar kita semakin bersuka cita dan hidup penuh dengan rasa syukur kita berdoa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Jemaat Tuhan Rendungan Harian AKBP Resort Sutoyo Jumat 22 September 2023 tertulis di Masmur 75 ayat 2 Demikian dikatakan Kami bersyukur kepadamu ya Allah Kami bersyukur Dan orang-orang yang menyerukan namamu Menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib Dalam bahasa Batak dikatakan Demikian firman Tuhan Jemaat Tuhan sudah merupakan sebuah kepastian Jika seseorang memuji orang lain pasti didasarkan pada rasa hormat rasa kagum dan salut atas karya atau prestasi yang dilakukan oleh orang yang dipujinya Adalah hal yang aneh jika seseorang menguji tanpa prestasi yang dapat dibanggakan Di Jepang ada satu acara TV Talent show yang bernama Mercury Dimana dalam acara itu Setiap peserta dituntut untuk mempertunjukkan kebolehannya Atau kreativitasnya melakukan sesuatu Acara itu ditampilkan live di depan penonton Dan yang uniknya setiap penontonlah yang menjadi pemberi nilai berdasarkan kepuasan terhadap kreativitas yang ditampilkan oleh setiap peserta Jika ada 15 orang dari 20 pemberi nilai 10 Maka dia dinyatakan berhasil dan lulus pada tahap berikutnya Pujian itu muncul atas karya dan perbuatannya yang dimiliki dan pantas mendapat pujian Demikianlah pemasmur dalam renungan hari ini Dia mengungkapkan isi hatinya dan mendeklarasikan bahwa pemasmur akan memuji Tuhan untuk selama-lamanya Setelah ia menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang amat sangat besar Pemasmur menyampaikan pujiannya sampai membuat berbagai macam deklarasi iman Alasannya adalah karena perbuatan Allah yang besar dan ajaib Dan Tuhan itu maha adil dalam semua perbuatannya Dalam hidup beriman kita pun Mari selalu terdolong bersyukur dan memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar Mari menjadikan pengalaman kita bersama dengan Tuhan Menjadi pemberi semangat dan dorongan kuat bagi kita untuk menceritakan kepada orang lain Ketika kita mengalami kasih Tuhan yang besar Kita pasti bersemangat untuk menceritakan pengalaman-pengalaman kita Yang sudah kita alami kasih Tuhan yang datang kepada kita kepada banyak orang Karena kita rindu orang lain pun dapat mengalami dan menyelami kasih Tuhan Akhir renungan kita hari ini mengajak kita untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib Dan yang besar kepada semua kita Apa perbuatan ajaib dan besar itu? Perbuatan yang ajaib dan besar itu adalah ketika kita manusia berdosa Diselamatkan dari hukuman dosa Dan diberi keselamatan di dalam dia Tuhan Yesus Itulah hal terpenting dan yang terutama yang harus kita ceritakan Namun bukan hanya itu saja Tentu ada banyak lagi perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita Yang bisa kita pakai sebagai kesaksian bagi sesama Ketika kita sudah mengalami dan meresapi perbuatan-perbuatan ajaib Dan yang besar yang Tuhan telah hadirkan dalam hidup kita Maka kita akan terdorong untuk menceritakan hal tersebut kepada sesama kita yang belum mendengarnya Tentu menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan Bukan saja dalam perkataan Tetapi juga dalam perbuatan nyata Sehingga orang lain dapat merasakan keyakinan kita Ketika kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dan besar itu Satu kelebihan orang Yahudi adalah Pendidikan kepada generasi ke generasi mereka Setiap orang tua wajib menceritakan perbuatan Allah yang besar Dalam hidup mereka Sejak zaman perubah kala dan sejarah leluhur Bangsa Israel mulai dari Abraham, Isaac, Yaakub Serta bagaimana mereka menduduki tanah kanan Mereka terus mengajarkan kepada generasinya Edukasi ini disebut dengan Shema dan Credo Shema adalah suatu perintah yang harus diajarkan turun-temurun Bahwa mereka harus mengasihi Allah dengan segenap hati, akal, dan budi Kita bisa baca di ulangan 6 ayat 6 sampai 9 Dan Credo berupa pengakuan di mana Masing-masing Israel, orang Israel Mengakui dan mengajarkan kepada anak cucu mereka Bahwa dahulu mereka budak di Mesir Namun dengan mujijat dan keajaiban dan kuasa tangan Tuhan Mereka diberi kebebasan dan keselamatan Jemaat yang terkasih Apakah perbuatan Tuhan dalam hidupmu Dan apakah responmu atas semua yang engkau saksikan dalam hidupmu Jika kita renungkan perjalanan hidup kita Pasti semua mengakui sungguh luar biasa Dan begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kita ini Tuhan memberkati kita dengan segala karun yang ada Kita diberi nafas kehidupan Diberikan kelengkapan dalam hidup kita Lebih dari apa yang kita butuhkan Rungan saat ini mengajak kita Untuk mengingat semua itu Dan membuat semacam pengakuan Statement of faith kita Atau dorongan untuk menyatakan Aku akan memuji Tuhan selama hidupku Terpujikah, terpujilah Tuhan Kekal selama-lamanya Dan tentunya pujian syukur itu berdasarkan Kesadaran kita Dan bukan karena kebiasaan belaka Apalagi karena paksaan Amin Kita berdoa Tuhan kami mau sungguh mengalami Serta meresapi Semua karyamu Agar kami yakin dan berani Untuk menceritakan karyamu Yang ajaib itu kepada sesama kami Mampukanlah kami untuk terus Menghidupi firmanmu Agar melalui tindakan dan perbuatan kami Kajaibanmu dinyatakan dalam kehidupan kami Dan di keluarga kami Di gereja Di masyarakat Atau dimanapun kami berada Serta hidup kami hari ini Tuhan Dan biarlah setiap aktivitas Yang akan kami lakukan Dalam satu hari ini Dapat menjadi kemuliaan bagi namamu Terima kasih Tuhan Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Amin Jemaat Tuhan Selamat menjalani aktivitas Anda hari ini Penuh dengan rasa syukur Salam sehat Tuhan memberkati Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan